Intro Assalamualaikum anak-anak ketemu lagi sama bu Santi minggu ini bu Santi mau menyampaikan pilar sopan dan santun apa itu sopan dan santun? anak yang sopan dan santun adalah anak yang ramah, tersenyum dan memperlakukan orang lain dengan baik seperti mengucap salam permisi dan terima kasih yuk, lihat ceritanya bu Santi hari ini saya mengucap salam pada bu Guru ketika datang dan pulang sekolah perhatikan nak gambar satu ada bu Guru ada anak-anak anak-anak sekolah yang baru sampai ke sekolahan dia bertemu dengan bu Guru anak-anak mengucap salam sama bu Guru itu namanya anak sopan dan santun nah bu Santi punya gambar ini manakah anak yang menunjukkan anak yang sopan santun ada gambar satu ada juga gambar dua gambar satu disini ada bu Guru dan anak-anak anak ini menyapa sama bu Guru selamat pagi Bu dan gambar kedua ada bu Guru dan anak-anak tapi tidak mengucap salam tambah diabaikan manakah anak yang sopan santun contohnya gambar nomor satu ya kalau ketemu bu Guru di jalan mengucap salam selanjutnya saya meminta izin ketika ingin meminjam sesuatu ini ada ada anak dan ibu ibunya mau pinjam gunting bolehkah aku meminjam guntingnya kalau mau pinjam harus bilang dan memintai izin oke selanjutnya ada gambar satu dan gambar dua manakah anak yang sopan dan santun ada anak yang mau pinjam pensil dia bilang ini ada gambar ini terus ada gambar dua dia pinjam pensil tapi direbut nah manakah yang menunjukkan anak yang sopan dan santun gambar satu atau gambar dua nah tentunya gambar satu oke nah sekian dari cerita bu Santi tadi mulai hari ini anak-anak harus jadi anak yang sopan dan santun ketika meminjam sesuatu harus meminta izin dan ketika ketemu bu Guru juga harus mengecah salam sampai ketemu minggu depan ya anak-anakku assalamualaikum bye